Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Wabarakatuh Kembali lagi dengan Ibrahimi Arts Movie Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat opening yang seperti tadi ya Menggunakan aplikasi Android yaitu Pixel Lab dan Kion Master Bahannya teman-teman bisa cek deskripsi untuk mendownloadnya secara gratis Oke, biar tidak terlalu lama, kita lanjut ke tutorialnya Pertama teman-teman, buka aplikasi Pixel Lab ya, di HP teman-teman Lalu disini ada text, text disini kita akan tulis ya Di samping pojok ada huruf A disini, kita pilih, lalu kita pilih edit Kita akan ketik disini ya, misal kita akan ketik welcome Oke, selanjutnya kita bisa perbesar Lalu kita pilih font, gaya tulisannya ya, kita pilih font Kita pilih font yaitu Bank Ayabook seperti ini Teman-teman bisa cek deskripsi Oke, kita pun bisa perbesar Lalu kita akan pilih kotak 2 disini ya Lalu kita pilih transparan untuk transparan daripada backgroundnya Lalu kita export, kita pilih titik 3 bagian pojok atas Lalu kita export image Lalu kita save to gallery Oke, sudah tersimpan Oke, kalau sudah selanjutnya kita ke Cain Master Aplikasi yang kedua yaitu Cain Master Kita pilih tanda plus tengah disini Lalu kita pilih aspek rasio 16 beding 9 Lalu kita pilih media untuk masukkan video yang sudah teman-teman download Lalu tekan centang bagian pojok atas Selanjutnya teman-teman, disini sudah masuk ya videonya Kita akan arahkan, oke, kita arahkan bagian sini Lalu kita pilih layer Kita pilih media Masukkan font yang sudah kita edit tadi Oke Seperti ini kita bisa perbesar Taruh sini ya Lalu kita centang Sebelum kita centang kita pilih animasi in animation Kita pilih yang fade seperti ini Oke, kalau kita lihat Kan seperti ini jadinya Oke Selanjutnya teman-teman Supaya warna daripada animasi tersebut bisa berwarna-warni Kita pilih layer Lalu kita pilih media Kita pilih background disini Kita bebas pilih background kuning misal Lalu kita akan samakan durasinya ya Daripada video yang di belakang Lalu kita pilih kotak disini Kita pilih fullkan layer Oke Kita pilih lagi ya Lalu kita blending Kita blending pilih yang overlay Oke Disini maka animasinya akan berwarna kuning Dan textnya pun juga berwarna kuning Kita bisa mengganti warnanya Terserah teman-teman Kita bisa mengganti warna merah misal Oke Hasilnya juga merah seperti ini Kalau sudah teman-teman Kita potong bagian yang lebih disini Oke Kita potong Lalu kita export Oke Maka video daripada bumpernya Sudah selesai Intro daripada Video yang kita buat barusan sudah selesai Dan teman-teman tinggal export Dan bisa digunakan di channel youtube teman-teman Mungkin itu tutorialnya Kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton